Indonesia akan menjalin dua laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November dilanjutan putaran ketiga Grup C, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski berat, pelatih Sintai Yong percaya anak-anak aslinya akan bisa menunjukkan penampilan maksimal. Jelang pertandingan melawan dua raksasa sepak bola Asia, Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama GBK 15 dan 19 November mendatang, pelatih Sintai Yong akan memanggil 27 hingga 28 pemain terbaik Indonesia. Seluruh skuad timnas sepak bola Indonesia, rencananya akan mulai berkumpul dan berlatih bersama pada 10 November. Jepang dikabarkan juga akan datang ke Indonesia dengan kekuatan penuh, termasuk dengan membawa enam pemainnya yang bermain di Liga Champions Eropa. Di Laga Kandang kali ini, Indonesia memang akan menghadapi dua lawan berat. Selain Jepang, Arab Saudi juga adalah tim kuat yang sudah menjadi langganan tim Piala Dunia. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat ciutnya di para pemain tim nasepak bola Indonesia. Target sudah ditentukan bahwa kita maksimal mungkin bisa nomor empat dan bisa lo playoff. Tentunya kami dari pemain sebisa mungkin juga menampilkan yang terbaik untuk sesuai dengan target ataupun bisa melampaui presi dari suportan mungkin itu kami sebagai pemain menjadi motivasi dari kami, buat kami dan juga seperti yang saya bilang tadi, dua lawan yang akan kita hadapi tidak semudah. Dan ya kita lebih fokus, lebih kejahat lagi. Dan yang pastinya semoga kita bisa loros ke Piala Dunia. Dari empat pertandingan yang sudah dijalani Indonesia di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia menuai nilai tiga. Hasil dari tiga kali bermain imbang dan satu kali kalah. Hasil tersebut membuat Indonesia berada pada posisi lima di klasemen sementara grup C. Jika tetap ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia minimal harus finish di peringkat keempat, klasemen akhir grup C. Di grup C, Indonesia bersaing bersama Australia, Arab Saudi, Jepang, Bahrain, dan Cina. Erlangga Wisnuwaji, Andriawan Saputra, Jakarta.